Alhamdulillah udah dua bulan tumbuhnya bagus ini istirahat dulu aku mana sih Devi ya katanya mau main kesini aku udah istirahat dari tadi tungguin enggak ada enggak apa-apa ditungguin aja dulu aku tahu masih di jalan ini mana ya Danang ini banyak orang yang mana ya Oh kayaknya itu deh coba apa sana iya deh kayaknya itu emas dan yang udah dari tadi Oh udah kok ini baru sirat aku Aduh sini iya Devi tumben kok sehari kesini Iya Mas tadi masih rame banget di rumah sakit jadi aku tolong dari rumah sakit langsung sini eh kamu ini bawa apa sambil repot-repot kamu itu ya aku tahu aku masih enggak kira ma'am nih Jadi aku bawa imaman seadanya tapi aku beli Mas gak sempet aku masak enggak apa-apa kamu sampai repot-repotnya sih ya aku kasihin sama saya pasti Mas masih ya telat-elatannya kamu udah makan udah tadi sama teman-teman kantor sayang ini nanti aku makan nanti aja ya soalnya dari rumah tadi udah makan ini udah kenyang baru selesai-selatnya iya Mas alhamdulillah deh kalau sama sudah ma'am tadi aku takutnya sama enggak ma'am jadi tak bawain ma'am gitu ya udah nanti ma'am pokoknya ya jangan telat ma'am pasti aku nanti makan kok kebetulan kan tadi aku sudah makan jadi bukannya aku nolak semua makan ada kamu enggak cuma nanti aja pasti aku makan kok oh ya sayang sayang itu tadi pulang kantor kok nggak salin dulu kok malah rapi kayak gini nemuin aku ke sawah kayak gini ini tempat kotor sayang nanti kok kotor gimana yuk nggak papa Mas lagian lu aku memang keburu-buru takutnya sammen juga kan belum ma'am jadi aku bawain ma'am biarin sudah mas lagian yang nggak kotor-kotor banget kok nggak apa-apa sudahlah sammen itu aku takutnya sammen telat ma'am mana sammen kerjanya kan berat banget kayak gini lho Mas iya cuma aku nggak enak sama kamu kamu udah reput-reput sampai bawain aku makanan kamu pulang ngantor sampai langsung ke sini aku yang nggak enak sayang gitu loh Mas nih kayak yang baru pacaran aja sama aku udah lah Mas nggak papa kok lagian cuma ma'am nggak bawa aku bawain apa besok-besok kalau kesini kamu salin dulu ya nggak enak aku takut ada omongannya nggak enak gitu loh Mas biasa deh udahlah nggak usah dengerin omongan orang lagian juga kenapa walaupun aku kayak gini sama kamu gitu loh udahlah Mas biarin nggak papa kok nggak usah digubris juga omongan orang Iya sayang sayang aku boleh nanya sesuatu nggak bersama kamu boleh dong kita kan udah lama pacaran yang aku tuh pengen tahu hal utama apa sih yang buat kamu itu tetep sampai sekarang itu pacaran sama aku aku seneng aja sama kamu sudah kamu bekerja keras kamu setia sama aku perhatian banget sama aku ya aku rasa nanti kita kalau menikah atau punya kehidupan nantilah kamu bisa sih ngebimbing aku kamu juga rajin ibadah pokoknya ini deh apa ya debis lah kamu daripada yang lain iya doain aja utap seperti itu ya makasih juga kamu sudah jadi wanita yang sabar kan kamu sabar makanya aku sabar bye 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 kayaknya itu si Devi sama si Danang iya bener gong kok tetep mau ya si Devi sama si Danangnya tahu ya gong mong Danang sudah miskin bay yaitu dong kerjanya serabutan yaitu dong kita samperin yuk oke hai deh sih ngapain kamu ke sini kalau Mas Agung ini nama nih deh Mas Danang kamu kok tetep sama si Danang sih deh udah jelas-jelas Danang miskin kayak gini kamu bidan nggak setara def sama Danang mending sama aku aku anak orang kaya Iya Mas Agung saya kan nyamannya sama Mas Danang buat sama Mas Agung ya saya juga minta maaf kalau pernah menyakiti hati Mas Agung cuman saya memang nyamannya sama Mas Danang Mas nyaman gimana def masa Danang mampu beli skincare mu beli baju mahanmu kayak gitu beda petani kayak gini miskin nggak gitu Mas saya kan kerja saya bisa beli skincare sendiri beli bisa beli beda sendiri saya kan wanita mandiri saya punya pekerjaan kamu nggak malu cewekmu kayak gini beli sendiri ya nggak apa-apa Mas apa-apa ya kita harus terima Mas ya mungkin kalau sudah jalannya pacar saya itu bisa beli apa-apa sendiri ya saya bersyukur Mas hitung-hitung ya juga bisa bentuk kehidupan saya Mas Oh numpang hidup sama Devi Kang Unang enak bener jadi cowok Kang Unang biasanya itu cowok yang beliin apa-apa ke cewek bukan ceweknya bukan mau saya ini numpang hidup sama Devi Mas cuma ya saya bersyukur Mas Devi itu mau juga sama saya saya juga sangat bersyukur itu Devi jadi wanita yang mendiri Mas dia apa-apa itu usahanya sendiri Mas nggak pernah ngerepot-ngerepotin saya Mas jadi saya bersyukur sekali Mas ya hitung-hitung mungkin Devi sudah jalan saya Mas Iya Mas Agung lagian saya mencintai Mas Danang tuh ya apa adanya saya juga nggak lihat-lihat dari harta bahasai harta itu juga lagi yang titipan Mas bisa dicari ini bukan tolak ukur satu kebahagiaan sih menurut saya Mas aku nggak habis pikir Def sama jalan pikiranmu def bisa mau sama petani miskin kayak gini ya udahlah aku pamit aja daripada aku ketularan petani miskin kayak gini udah baik kita cabut aja baik-baik sabar ya sayang biarin udah seharusnya kamu yang sabar yang aku di jelek-jelekan kayak gitu kamu tetep mau sama aku gitu aku nggak habis pikir lu sama kamu kamu sesetia itu kamu sama aku gitu aku sampai bingung aku harus bagaimana aku bela kamu yang tadi itu aku diolo-olo kayak gini kayak gitu lah yang nggak bisa dibilang itu aku nggak bisa nafkahin kamu lah udah ya Mas nggak papa kita jalani aja berdua mulai dari enol kayaknya kok lebih bahagia gitu deh udahlah lagian rezeki juga mengalir sendirinya nanti Mas Mas yang sabar ya semangat kerja terus iya mudah-mudahan aja diberikan rezeki biar aku bisa mampu jadiin kamu istri aku ya Oh iya Mas ini udah sore takutnya udah pasen di pustu aku tak pulang dulu ya bisa aku kesini lagi sampai nggak mau pulang tadi sudah sore bentar lagi aku pulang kok ya udah kamu hati-hati ya Makasih ya ya udah ini ya di terima kasih banyak ya hati-hati ya sangat juga disini hati-hati ya iya bos itu yang tanah disana udah deh bos Oh iya lagu berapa ya win 2m bos oh iya suku lah Alhamdulillah loh itu Mas Danang sama siapa ya aku nggak pernah kenal atau jangan-jangan Mas Danang ditagi utang kayaknya aku harus sembunyi dulu deh terus aku tanya sama orang itu Ayo udah Win Happy Langsung urusin aja aku ada kerjaan disini masih ya udah tak urusin dulu ya kanan ya ya ya-ya ya Ada apa ya mbak? Mas sebelumnya saya mau tanya, tadi mas kan bicara sama mas Danang tuh di sawah, saya juga tadi keliatan. Emang ada apa ya mas? Apa mas Danang punya hutang sama-sama yang? Loh, enggak mbak, itu mas Danang itu bos saya. Loh, bosnya apa mas? Bukannya dia cuma guru tani ya? Bo, itu kan juragan tanah mbak, saya kebetulan kesana untuk ngasih tau kalau di tanah sebelah itu udah laku. Oh gitu, iya iya mas ya, makasih ya mas. Iya mbak, sama-sama. Saya pamit dulu ya. Oh iya iya, makasih loh mas. Iya mbak. Pas Danang! Eh, Devi. Devi dari kantor? Iya, aku baru dari Pustu. Eh, iya mas, samain kok menyembunyikan sesuatu sih dari aku? Nyembunyikan apa aku Devi? Udah, sebenarnya samain orang ada kan? Loh, kata siapa kamu? Mas, aku tadi lihat sendiri samain bicara sama asisten Samen. Akhirnya kan aku penasaran ini siapa? Yaudah aku panggil di depan sana. Terus dia cerita semuanya ke aku. Maksudnya samain ini apa mas? Samain kok nutup-nutupi sama aku? Sebenarnya benar Devi, aku ini orang berada. Alasanku nutupin ini semua bukan tanpa sebab, Devi. Aku pernah sakit di masa lalu, Devi. Karena dia hanya memandang hartaku daripada aku. Loh, ya tapi sana nggak bisa menyamakan aku dengan wanita itu dong mas? Ya, bukan aku menyamakan kamu dengan wanita di masa lalu aku, Devi. Cuma aku tuh trauma, Devi. Aku dapet wanita seperti itu. Ternyata kamu tidak seperti dia di masa lalu aku, Devi. Yaudah lah mas, kalau kayak gini samain bisa lihat aku kan, gimana aku menerima samain. Yaudah, untuk ke depannya semoga kita masih bisa bersama, Jalani semuanya bareng-bareng, mau susah, mau senang ya. Aku mengucapkan banyak terima kasih sama kamu Devi. Kamu sudah memberikan cinta yang tulus sama aku. Semoga kamu sama aku langgang terus sampai nanti, sampai rumah kita. Iya mas, amin. Makasih juga ya, kamu juga tulus banget sama aku. Sampai jumpa.